Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya Dan pada video kali ini kita masih membahas nih tema yang sama Masih lanjutkan dengan video yang kemarin yaitu tentang litosfer Dan bedanya, kali ini video kita akan membahas materi tentang Seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan Dan sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan dari video pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari video ini Diharapkan kalian mampu nih, mampu mengidentifikasi seisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan Nah, kemudian kita akan membahas mengenai seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan Apa sih seisme? Jadi, seisme adalah suatu getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam Umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng dan diukur dengan satuan skarariter Dan toka kalian, bahwasannya ada nih beberapa jenis gempa bumi Dan gempa bumi ini memiliki beberapa faktor nih penyebab terjadinya gempa bumi Pertama ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa reruntuhan hingga gempa tumbukan Apa sih bedanya? Jadi, gempa tektonik ini adalah gempa yang disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng Sedangkan vulkanik ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api Sedangkan gempa reruntuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan Dan gempa tumbukan adalah gempa yang terjadi akibat meteor yang menabrak bumi Dan kita akan membahas mengenai pengaruh negatif gempa bumi Dan masih ingatkah kalian dengan tsunami Aceh pada tahun 2004? Ya, tsunami Aceh pada tahun 2004 ini adalah Tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,1 Dilepas pantai barat Sumatera Indonesia Ini adalah salah satu pengaruh negatif gempa bumi Bahwasannya gempa bumi ini bisa menyebabkan tsunami juga loh Ternyata apabila pergerakan lempek itu atau gempanya itu berasal dari laut Yang menyebabkan terjadinya tsunami Nah, selain dampak negatif disini juga ada pengaruh positifnya juga nih terhadap gempa bumi Yang pertama adalah getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi Lebih mudah nih ditambang karena naik ke permukaan bumi Dan kita akan membahas nih mengenai mitigasi bencana saat gempa bumi Hal-hal apa saja yang kira-kira yang dapat kita lakukan bila terjadi gempa bumi Yang pertama adalah berlindung di bawah meja atau amankan diri nih di bawah segitiga kehidupan Dan ini ilustrasi segitiga kehidupannya ini kira-kira tidak akan tertimpa runtuhan Kemudian yang kedua adalah gunakan tangga untuk menuruni gedung dan jangan menggunakan elevator Dan yang ketiga adalah hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan menuju tempat yang aman Jika terjadi gempa bumi sedangkan kalian masih udah ada di dalam kendaraan cepat keluar dan berlarilah ke tempat yang aman Karena kendaraan kalian bisa nih tertimpa runtuhan karena kendaraan kalian tidak cukup kuat untuk menahan runtuhan Dan yang keempat adalah keluar dari bangunan menuju titik kumpul Supaya lebih mudah ditemukan Nah itulah pembahasan kita tadi semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih